Intro Halo sahabat inspirasi news Anggota Dewan Bakar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau IJMI Anton Tabah merasa heran terhadap maraknya penistaan agama yang terjadi pada era Presiden Jokowi Dodo terbaru Yosef Paul Zang yang mengaku Nabi ke-26 dan mengolok-ngolok ajaran Islam Di era rezim Jokowi ini kasus penistaan agama marak seperti ada pembiaran kadang aparat mengapaikannya kondisinya mirip tahun 60-an ketika PKI berkuasa kata Anton Tabah dalam keterangan tertulis Senin 19 April 2021 Di Indonesia sendiri kata Anton telah mengatur bagi siapapun yang melakukan penistaan agama pasalnya penistaan terhadap agama ini dapat dikategorikan dengan kejahatan yang serius yang sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial Kasus penistaan agama masuk krem indeks serius karena derajat keresahan sosialnya sangat tinggi Tandas Anton Anton kemudian menyoroti kerjasama harmonis antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT alias Cina Ia menganggap di balik kerjasama tersebut bangsa Indonesia justru merugi alias keuntung Anton Tabah heran Meski dinilai tidak menguntungkan namun Indonesia masih tetap menjalin kerjasama Tiap NKRI buka kerjasama mesra dan luas dengan negara komunis Cina pasti RI yang rugi Belajar dari pengalaman tersebut maka RI dilarang buka kerjasama dengan negara-negara komunis termasuk RRT cukup jalin hubungan diplomatik saja Saran dia Terima kasih telah menonton!